Demi mendapatkan Alia, Pak Erick bersedia mengembalikan wajah Alisa seperti sedia kala. Selamat datang kembali di Youtube channel Hansamunaraul yang akan selalu menyajikan review film sinetron tertawan hati episode sebelumnya, dan prediksi episode berikutnya. Sebelumnya Mimin doakan semoga pemirsa yang disini senantiasa diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Selamat menikmati dan selamat menonton. Gimana tayangan sinetron tertawan hati tadi malam guys? Sangat asyik dan memuaskan bukan? Karena akhirnya Alia menolak Mario untuk kembali kepada Alia. Kamu betul sekali Alia. Sesekali Mario itu juga harus diberi pelajaran. Dia gak boleh seenaknya saja mempermainkan perasaan kamu. Untuk saat ini keputusan kamu sangat tepat dan sungguh luar biasa Alia. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, Mario orangnya sangat pelin-pelin dan juga baperan. Terkadang hanya gara-gara hal sepele saja, dia mampu menyakiti orang yang sangat dicintainya. Dan seringkali dia juga mengambil sebuah keputusan tanpa memikirkan akibatnya. Bayangkan saja, pada saat Mario mengatakan ingin langsung melaksanakan akad nikah ulang dengan Alia, dan langsung mengajaknya pergi ke KUA. Apakah dia sudah memikirkan secara matang keputusannya itu? Atau jangan-jangan dia mengambil keputusan tersebut, karena cemburu melihat Alia dekat dengan Pak Eric. Lagipula, dia juga belum memikirkan bagaimana status Soraya di dalam rumahnya. Apakah nantinya Mario akan akad nikah ulang lagi dengan Soraya atau tidak? Juga belum diputuskan. Dan apakah Soraya nantinya akan selamanya tinggal di rumah Mario atau tidak? Juga belum dipikirkan oleh Mario. Dan setelah Mario jadi akad nikah ulang dengan Alia, apakah Soraya akan tetap tinggal di rumah Mario atau akan pergi dari rumah Mario? Juga belum ada yang tahu. Dan seandainya Soraya nantinya pergi dari rumah Mario, apakah Sana dan Fano mau berpisah dengan Soraya ataukah tidak? Juga akan menjadi masalah tersendiri. Mario benar-benar gegabah dalam mengambil keputusan ya guys. Mario selalu gegabah dalam membenci seseorang, juga seringkali gegabah dalam mencintai seseorang. Mario selalu melakukan semuanya berdasarkan perasaan saja, dan sangat jarang sekali menggunakan logikanya. Oleh karena itu, Mario telah menjadi orang yang sangat plin-plin, dan tidak punya pendirian. Karena itu, musuh-musuhnya dengan mudah bisa membodohinya. Ngomong-ngomong, apa yang telah terjadi pada Mario dan Alia itu sangat lucu ya guys. Kemarin-kemarin, pada saat Alia mengejar-ngejar Mario, Mario malah menolak Alia, bahkan sangat membencinya. Dan sekarang giliran Mario sudah menerima Alia, bahkan terus mengejar Alia, malah Alia yang menolak Mario. Apakah mereka berdua lupa dengan janji-janji yang telah mereka berdua ucapkan sebelumnya? Tapi kamu memang benar sekali Alia. Sesekali kamu harus bisa bersikap tegas kepada Alia. Tunjukkan kalau kamu juga bisa mempermainkan perasaan Mario. Tunjukkan kalau kamu jauh lebih berharga dibanding Mario. Selama ini harga diri kamu terus diinjak-injak Mario, waktu kamu berkali-kali memohon agar Mario kembali percaya sama kamu. Dan saat itu Mario terus menolak kamu, bahkan justru Mario sangat membencimu. Begitulah kehidupan guys. Orang yang terus memohon dan mengharap cinta seseorang, biasanya malah dianggap tidak berarti dan malah disepelekan. Begitu juga orang yang sangat diharapkan, biasanya malah merasa harga diri tinggi dan cenderung menyepelekan. Oleh karena itu, Nimin menasehati diri sendiri dan juga anda semuanya. Kalau kita mencintai seseorang janganlah berlebihan, dan cintailah sewajarnya saja. Karena orang yang terlalu mencintai dan terlalu mengharapkan orang lain, biasanya malah kelihatan tidak berharga dan malah disepelekan, bahkan akan terus disakiti hati dan perasaannya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Alia terhadap Mario? Alia selalu dengan mudah memaklumi dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah Mario lakukan. Sehingga hanya satu kesalahan yang dilakukan Alia, Mario mampu untuk membenci Alia dan melupakan semua kebaikan-kebaikan Alia selama ini. Namun, tayangan tadi malam pada saat Alia menolak Mario, Alia tidak bermaksud untuk menyepelekan Mario, melainkan Alia tidak mau menjadi orang yang egois. Alia tidak mau mengambil Sana dan Vano dari ibu kandungnya. Alia juga tidak mau mengambil Mario dari Soraya. Ketegasan Alia tersebut, membuat Pak Erick jadi makin cinta kepada Alia. Ngomong-ngomong, soal Pak Erick yang tiba-tiba muncul dan mencari Alia, Mimin yakin itu adalah rencana Budewi agar Alia bisa segera move on dari Mario. Karena tidak mungkin juga secara kebetulan, Pak Erick bisa mencari Alia di sekolahnya Sana dan Vano. Kalau memang benar Pak Erick sedang mencari Alia, mengapa Pak Erick tidak menelpon saja di handphonenya Alia. Jadi, itu semua adalah rencana Budewi. Budewi khawatir kalau Alia akan semakin dalam lagi hatinya disakiti oleh Mario dan keluarganya. Oleh karena itu Budewi meminta tolong kepada Pak Erick, agar mau menjemput Alia di sekolahnya Sana dan Vano. Dan tiba-tiba Pak Erick datang ke sekolahnya Sana dan Vano untuk menjemput Alia. Karena situasinya yang sangat tepat sekali, di mana Alia sedang bersedih melihat Mario, Soraya, dan anak-anak telah berkumpul bahagia, akhirnya Alia bersedia untuk diajak pergi Pak Erick menggunakan mobil Pak Erick. Selain itu Pak Erick juga memang jago dalam rangkai kata-kata indah. Melihat Alia yang sedang pergi bersama Pak Erick, Mario langsung buru-buru membuntuti mereka berdua, hingga Mario tidak sempat untuk mengantar Soraya pulang ke rumah. Dan pada saat Pak Erick dan Alia sedang menunggu mie ayam favoritnya Pak Erick, tiba-tiba Mario datang dan mendekati Alia. Mario langsung meminta maaf kepada Alia, atas segala kesalahan-kesalahannya selama ini. Mario juga ingin segera mengajak Alia, pergi ke KUA untuk melakukan akad nikah ulang. Namun dengan penuh pertimbangan, akhirnya Alia menolak Mario kembali kepadanya. Pak Erick kelihatan senang sekali mendengar keputusan Alia yang telah menolak Mario. Dan akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan Mario, untuk melanjutkan perjalanan. Namun, secara tiba-tiba Alisa muncul di depan mobil Pak Erick, dan hampir saja tertabrak oleh Pak Erick. Alisa kemudian mendekat dan akan mengatakan semua rahasia yang dimiliki Pak Erick untuk mendapatkan Alia, termasuk mendatangkan Soraya kembali ke dalam kehidupan Mario. Untuk menyabotase pernikahan Mario dengan Alia. Namun, sebelum Alisa mengatakan semuanya, Pak Erick langsung mendorong Alisa sampai jatuh dan tidak jadi mengatakannya kepada Alia. Singkat cerita, Alisa meminta Pak Erick agar mengembalikan wajahnya seperti sebelumnya. Dan Pak Erick harus bersedia menanggung semua biayanya. Dan jika hal itu dilakukan Pak Erick, maka Alisa tidak akan lagi mengganggu kehidupan Alia, juga akan pergi dari kehidupan Pak Erick. Akhirnya Pak Erick menyetujui permintaan Alisa tersebut, demi bisa mendapatkan Alia yang sangat dicintainya. Tibalah saatnya Pak Erick membawa Alisa menemui dokter yang dulu telah merubah wajah Alisa. Dan Pak Erick meminta dokter tersebut agar bersedia merubah kembali wajah Alisa. Menjadi wajah yang sebelumnya. Dan akhirnya wajah Alisa kembali lagi seperti sedia kalah. Nah, di episode selanjutnya pasti akan semakin bingung, karena wajah Alia dan Alisa sangatlah mirip. Jadi kita semua pasti akan dibuat bingung dan permasalahan yang terjadi akan semakin kompleks. Begitulah episode selanjutnya, jangan lupa saksikan terus sinetron tertawan hati malam ini hanya di SCTV.